Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleman, Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo smart students Welcome to Smart School Generasi smart Generasi smart Berkarakter Cerdaski Halo smart students Assalamualaikum How's life? Hopefully smart students are very well today Kita juga ingin menyapa Guru-guru pendamping di sekolah Semoga diberikan kesehatan Dan selalu termasih-terlalu Untuk mendampingi anak-anaknya Anak-anak kita mencapai Masa depannya Meritch mereka punya cita-cita Oke Oke so Welcome To English class Mr. Yudi Or Mr. Wahyudin And I'm Holdi Let's have fun With English With us Oke Well smart students Kita punya pertanyaan Untuk anak-anak Cerdas di sana Ya Memoldi Yes Pertanyaan ya Anak-anakku semua What kind Of occupation That you are looking for In future Yes So Cita-citanya sih apa Ananda semua Ketika Dewasa nanti kita besar Nanti ketika lulus Sekolah Apa coba cita-citanya Pasti punya cita-cita dong Tidak mungkin Semua punya impian Ya Kayudi Kalau dulu Kayudi Memang Cita-citanya apa There were a lot of idols That I want to be in future Tapi ya Salah satunya memang To be a teacher Oke A teacher How about you? Actually I wanna be A doctor Oh really? At that time But in fact I'm a teacher now So Tidak Tidak juga semua Apa yang kita harapkan Yang kita impikan di masa lalu Akan terjadi Saat ini Jadi Bisa saja takdir Berkata lain Namun kita harus menikmati Kayudi Seperti sekarang ini Saya sangat menikmati pekerjaan ini So Saya juga sangat menikmati pekerjaan Sebagai English teacher Oke Dan Tentu saja Anak-anak kita di sana Anak-anak yang cerdas semua They have a lot of things Yang bisa mereka pilih Apakah jadi guru tadi Jadi dokter Yes To be officers Yes Atau nurse Ya Polisi Coba dokter Tentu saja Nah Untuk menggapai itu semua There are At least four things That we have to have If you want to be A good doctor A good officer Atau menjadi sesuatu yang kalian inginkan Di masa lalu To reach your future Oh So The first is qualification Ya qualification Anak-anak yang smart semua Itu adalah Latar belakang pendidikan Level pendidikan apa yang kalian miliki Apakah sesuai dengan pekerjaan yang kalian akan lamar Atau yang kalian inginkan di masa depan Jadi kalau misalnya pengen jadi kerja di bank Jadi harusnya kuliah di mana Manajemen Econics Terus kalau mau jadi dokter Harus kuliah jadi dokter juga Supaya konversisnya sama Betul sekali And the second is skill Oh ya Keterampilan Semakin terampil seseorang Maka semakin besar peluangnya Untuk mendapatkan Pekerjaan Betul Nah skill seperti apa sih kak I think Inggris is a very important Ya Kalau kita mampu berbahasa Inggris Saya kira peluang kita Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus Di masa depan Akan lebih besar Ya apalagi sekarang yang Di zaman yang digital seperti ini Nah Bahasa Inggris sangat dibutuhkan Coba perhatikan youtuber-tuber Kan Mereka berbahasa Inggris Dengan sangat mudah Begitu deh Pekerjaan-pekerjaan itu akan datang Dengan sendirinya kak Exactly Oke Yang berikutnya Experience Oh oke The more experience you are The better or the bigger Your opportunity To be a good worker Sebagai pekerjaan Ya betul Good attitude itu Apa kira-kira Disiplin Oh i see Responsible Oke Tanggung jawab Pekerja keras Betul Mungkin juga bisa bekerja dalam tim Ya betul Berkolaborasi Kan sekarang ini Yang dibutuhkan seperti itu Pak Yudi Jadi ketika kita bisa berkolaborasi Dengan orang lain Kenyamanan pekerjaan Kenyamanan di tempat kerja Juga terjamin I do agree with you Yes That's right Kenapa kira-kira kita bicara Dari tadi tentang pekerjaan Tentang kualifikasi Tentang skill Because for today's English class We are going to discuss about Application letter Atau Dalam bahasa Indonesia Apa Surat lamaran kerja Kita akan diskusikan tentang itu Baiklah Karena kita tidak mungkin bekerja Tanpa surat lamaran Betul Well Kita lihat berikutnya Sorry There are some words Atau vocabulary Related to application letter Oke So the first is Vacant Vacant is adjective ya kak Betul Dalam bahasa Indonesia Kosong Lombong Lombong Oke Berarti pekerjaan yang kosong Iya Jadi harus diisi Dengan cara melamar kerja Betul Vacancy Vacancy Apalagi itu Mirip-mirip ya dengan yang pertama Ini kata benda Kata benda Yang artinya Pekerjaan yang kosong Pekerjaan yang kosong Pekerjaan yang kosong Posisi Yang kosong Yang akan dilamar Jabatan yang kosong Ya Bisa berarti itu Employee Mempekerjakan Mempekerjakan Selanjutnya Employee Employee Karyawan ya Karyawan Pekerja Pekerja Yang seperti tadi saya bilang Jadi saya disini Employee-nya Dan saya Employee-nya Ini kan yang di bawah Menurut anak-anakku semua disana Yang mana lebih pantas menjadi Employee Kayaknya Biasanya kan Yang ada tuh Biasanya bos itu yang laki-laki Jadi Employee-nya Employee-nya Kayudi And then employee-nya saya Oke Lanjutnya And then Employee for a job Oh ya Adjective Melamar pekerjaan Melamar pekerjaan And then applicant Applicant adalah pelamar ya Pelamar pekerjaan Pelamar pekerjaan Jadi job seeker lah Oke Job hunter juga bisa Job hunter Pemburu pekerjaan Pemburu pekerjaan Jadi Misalkan ada job fair Oh yes Biasakan ada job fair Dimana-mana Oke Kalau job fair Biasanya itu Para pelamar ini Para applicants itu Berhuyung-huyung Perdoa-doa Kesana Untuk mencari pekerjaan Lobong pekerjaan Betul Betul Selanjutnya Application letter Materi kita hari ini Yes Exactly And then accomplishment Accomplishment itu Adalah Hal-hal Yang menjadi pendukung Sehingga kita dianggap Qualified Untuk mendapatkan Pekerjaan itu Betul Such as Educational background Experience Achievement Atau Pencapaian-pencapaian Prestasi-prestasi kita Oke And then advertisement Ya Kita Melamar pekerjaan Karena mendapatkan informasi Dalam bentuk Iklan Advertisement itu iklan Sehingga Kita tertarik Untuk melamar pekerjaan Iya Kalau zaman-zaman kita dulu Itu Paling kita lihatnya di koran Sering sekali ada di koran Tapi sekarang sepertinya Sudah berubah Sangat Bahkan mungkin di koran juga Agak jarang kita temui Siapa sih yang membaca Sesuatu kabar sekarang Dulu kan ada Fajar Pokoknya yang job hunter itu Yang pertama halaman yang dilihat Itu yang Advertisementnya itu Apalagi kalau kita fresh graduate Pikirannya cuma cari kerja Jadi anak-anakku yang smart semua Semua di sana Eh masih ada pak Ya advertisement itu adalah Iklan Dalam hal ini iklan Loongan pekerjaan Tapi sekarang online kan Ya betul-betul Sudah online Sekarang achievement Achievement itu prestasi Pencapaian Pencapaian Betul Oke Mudah-mudahan Kata-kata ini bisa Membantu All the students Who are watching right now Supaya bisa semakin paham Dengan materi kita hari ini Ya Memuldi Oke kak Next Oke Goals Jadi Tujuan Tujuan Ada tiga tujuan Pembelajaran hari ini Yang pertama So the first is Students are able to understand To understand social functions Of application letter Iya Mudah-mudahan Di akhir pembelajaran Anak-anakku semua bisa memahami Fungsi sosial Atau kenapa Atau alasan ditulisnya Surat lamaran pekerjaan itu Iya Pastinya tahu dong Apa alasannya ya Yang kedua Surat lamaran pekerjaan Betul And then the second is Students are able to identify Structure of application letter Kalian Anak-anakku semua Diharapkan bisa mengidentifikasi Struktur Bagian-bagian Surat lamaran pekerjaan Iya Karena menulis surat pekerjaan Tidak asal menulis Ada struktur-strukturnya Yang harus dilalui Betul sekali Jangan sampai dengan menulisnya Asal-asalan Gak keterima Betul sekali Betul Dan yang terakhir So students are able to identify Language features of application letter Unsur kebahasaan Kaidah-kaidah kebahasaan Apa saja dari sebuah surat lamaran pekerjaan Yang baik dan benar Betul Dan those three learning objectives Learning goal for today Bisa digapai oleh anak-anakku semua Hal ini Kita akan diskusikan sebentar lagi Ya Selanjutnya Kita ke Apa sih definisi Pengertian dari surat lamaran pekerjaan So a letter that you write to a company Or organization When you are applying for a job Betul sekali Jadi surat yang ditulis ya Untuk Perusahaan Perusahaan Atau majikan Apa tadi lagi Majikan Employer Employer Betul Atau biasanya di bagian Bagian apa sih itu Human resources Betul human resources Personalia Personalia Yang dulu-dulu itu Personalia ya Oh kalau melamar Sudah dimasukkan di bagian personalia Oh betul Gitu Nah itu ditujukan ke Bagian personalia Jadi itulah Makanya penting sekali untuk menulis surat lamaran pekerjaan Atau application letter Selanjutnya Iya kalau tidak lamarnya tidak dapat-dapat Iya betul sekali So social function of application letter Apa sih fungsi ditulisnya surat lamaran pekerjaan ini So the first is As a written proof when applying for a job Bukti tertulis bahwa kita benar-benar melamar di posisi atau di pekerjaan tersebut Iya yang lowong tentunya Tentu saja Yang kedua As means of communication Sebagai alat untuk berkomunikasi Jangan lupa tadi ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan Ada beberapa hal yang harus diberitahukan ke employer Sebagai aplikan bahwa kita punya background knowledge apa Kita punya background education background apa Kita punya achievement apa Dan layak untuk posisi itu Itu posisi yang kita lamar itu So consideration for employee Ya sebagai pertimbangan bagi pelamar Apakah dia pantas Mendapatkan pekerjaan itu Very good Lanjut Next Kita Nah ini ada contoh kak Ini ada contoh surat lamaran kerja Iya But anak-anakku semua You have to focus on Structure of application letter ini Karena ini part yang paling penting loh Betul sekali Ini part yang paling penting Yang pertama apa ya namanya Okay Applicant's address Iya Alamat si Ada yang bisa tebak Applicant Alamat si pelamar Iya Karena nanti kalau keterima Di apa dikirimkan Surat balasan keterima Mau dikirim kemana Betul sekali Iya kan Jadi harus menuliskan employee Betul Yang kedua adalah Date Tanggal Tanggal Surat dibuat Biasanya sih Commonly When we are going to write A formal letter There must be a date Yang harus dicantumkan di situ Nah biasanya kalau surat biasa Biasanya tanggalnya di sebelah kanan Kalau yang ini Di sebelah kiri Selanjutnya Then Employer's address Jadi Majikan Alamatnya majikan Alamatnya perusahaan yang dituju Iya kan Betul sekali Kalau tadi kita bicara tentang Bagian yang berurusan Tentang Penerimaan-penerimaan Pekerja Bagian personalnya Mungkin di situ Alamat bagian personalnya Lanjut And then ada salutations Salam pembuka Salam pembuka Oke Jadi langsung Jangan langsung Jangan to the point To the point Nah harus ada Ada pembukanya Pembukaan-pembukaan dulu Oke And then opening paragraph Jadi ada paragraph Pembuka Nah ini Ini yang paling penting So pay attention here Smart students Karena nanti Pada saat selesai kuliah Pasti Mau melamar pekerjaan Nah harus sesuai dengan strukturnya Lanjut And then next Body of letter Ada intinya Inti suratnya Ada inti suratnya Kamu mau apa sih Gitu Betul sekali Selanjutnya Selanjutnya ada Closing paragraph Paragraf penutup Nah di surat biasa juga loh kak Kalau kita kirim surat itu Pasti ada penutupnya Ada pembukanya Tidak mungkin Enggak lah Jadi harus ada penutup juga Penutupnya juga Sama dengan surat Surat Lamaran pekerjaan ini Surat cinta pun begitu loh kak Oke Ada pembuka Ada penutupnya Ada intinya Intinya apa coba I have nothing Untuk saya bawa surat cinta Kayaknya Nanti kita bahas Apakah ada materi surat cinta Tidak Lanjut Oke And then Jangan lupa tanda tangan Closing Ada closing Ada sensory Faithfully You're faithful Oke Setelah lanjut ada Tanda tangan Signature Jadi jangan lupa Tanda tangan Tanda tangannya Gitu Oke Anak-anak yang smart semua Mudah-mudahan After we Explain about The structure Of application letter Mudah-mudah Mudah-mudahan bayangan Dan tadi Masih agak-agak menerawang Bagaimana sih strukturnya Sepertinya Dengan penjelasan ini Bisa lebih terang Lebih ada pencerahan Dan sangat jelas Betul sekali Lanjut Kita mulai Elaborate Bagian-bagian detailnya Dari Surat lemaran pekerjaan Yang pertama Di bagian Applicants address tadi Apa-apa sih isinya Harus ada nama dong Iya Nama siapa Nama kita Nama pelamar Nama applicants Yang kedua Your address Alamat kita Tadi Memhul dibilang Kalau betul-betul Diterima dan Perusahaan itu tertarik Mau dikirim kemana feedbacknya Ya And then your telephone number Kalau misalnya Waktunya sudah terdesak Mungkin si Apa sih majikan Si personalia ini Mengatakan Kalau suratnya Tidak bisa sampai Dalam waktu berapa hari Itu kan bisa Menggunakan telephone Lebih efisien Bisa telephone Bisa email address lagi Betul sekali Sekarang email itu Sudah menggantikan Alamat Rumah kita Semuanya Semua ada di sana Jadi bisa di Directly Personalia Send email To your email Betul sekali Memberikan Apakah menerima Diterima Atau Ditolak Harapannya Diterima Sebenarnya Kita lanjutkan Ke bagian berikutnya Nah Yang dari Tanggal Yes Dari struktur Penulisan surat tadi ini loh Kak ya Ya betul-betul Itu bagiannya Yang ini adalah Ada tanggal Jadi ada dua Style Untuk menuliskan Tanggal Yang pertama British style Dimana Penanggalannya Ditulis Dalam bentuk Ordinal number Betul Bilangan bertingkat Tanggal 24 24 Kemudian diikuti Dengan bulan Mannya Agust Tahun Dan jangan lupa Tahunnya 2023 And then the second style Is American style Ini berbeda Dari British Jadi Bulannya dulu Kemudian tanggalnya Kemudian tahunnya Dan harus Tidak perlu menuliskan Seperti yang di atas Yang ordinal Tidak perlu dalam ordinal Hanya cardinal Cuma Dalam penyebutannya Kita harus mengatakan August 24 Port tetap disebutkan Dalam bentuk ordinal Bilangan bertingkat Seperti ini Sekejap jelas ya Kayaknya Untuk bagian tanggal ini Kita lanjut ke bagian Employer's address Jadi employers itu Yang saya tadi katakan Majikan Majikan Pak Yudi Sekarang employers Saya employ-nya Kayaknya saya kurang enak Jadi Employersnya disini Employers name Siapa Misalnya Mr. Yudi Job title Human resources The head of human resources Department Kepala personalia Contohnya Company's name Namanya company Perusahaannya For example Smart school Atau PT Mundar Mandir Oke PT Mundar Mandir Dan Company's address Jangan lupa Company's address Alamat Persahaan yang ingin Ditempati melamar pekerjaan Oke Jelas ya Jelas banget Lanjut kita ke Salutation Salutation Dear Sir Kalau perempuan Madam Oke Kadang juga ditulis Dear Mr. Kalau perempuan Mrs. Untuk opening paragraph Bagaimana Ini Ada sini I would like to apply For the vacant position Of tour guides As advertised On Asia Job Hunter Website On July 26 2022 Betul sekali Nah Bisa disimpulkan Anak-anakku semua Yang sedang menonton sekarang Di bagian ini Paling tidak informasi yang diberikan adalah Niat Untuk melamar Dengan kata-kata Expressenya I would like to apply Saya ingin melamar Kemudian menyebutkan Posisi Posisi yang kosong Faken position Posisi yang kosong Dia ingin jadi tour guide ya Betul sekali Kemudian Dia advertise Advertise Oleh Sebuah website Pada tanggal 26 Juli Jadi harus 2023 Jadi harus ditulis Seperti ini Siapa tahu Di perusahaan itu Banyak mengeluarkan Advertise Jadi harus disebutkan Bahwa Advertise ini Yang saya minati Posisi ini Posisi ini Yang saya minati Lanjut Kita ke bagian Body of letter Nah Harus disebutkan Di sini Makanya panjang-panjang ya Apa yang kamu punya Yang membuat Employer itu Tertarik Sama kamu Kita menyanjung diri Betul Menexpose Kemampuan-kemampuan Siapa sih saya Apakah saya layak Saya ini layak gitu Layak dengan posisi yang ditawarkan Jadi silahkan So off mungkin Dalam tanda kutip Pamer lah Pamer bahwa kami memang Pantas di posisi itu Dan tentu saja Dibuktikan dengan Sertifikat atau Dokumen-dokumen Yang memang Dokumen pendukung Mau validate Apa yang ditulis Di bagian-bagian Bisa itu nanti Diisi di resumenya Sekilas di sini Bahkan di sini Ada Tahun Dia lulus Kemudian universitas Yang pernah dia Tempati Bekerja Belajar And then Some skill I have learned Spoken And written English Makanya tadi Memhul dibilang Salah satu yang penting Tentang skill itu adalah Kemampuan berbahasa In English Even more Di sini ada In Mandarin Dia bisa berbahasa Mandarin Apa lagi Kalau punya skill yang ini Yang ini Mandarin juga Wah besar peluangnya Karena memang Mau jadi guide kan Oh ya betul Surat ini Masih tentang surat yang tadi Sambungannya Menjadi guide Makanya I think This person This applicant Should be qualified For this position Pastinya sih Yes If you are the employer Kira-kira mau diterima gak Sepertinya mempertimbangkan Iya betul-betul Iya Because ini I'm studying B.A. Management At the Hong Kong Oh Politechnik University Graduate Subject Oh Dia jurusan manajemen ya Tapi bisa Bahasa Mandarin Dan bahasa Inggris Wow Keren sekali ya Skillnya bagus Terus gue jadi Tour guide Oke Semua orang punya Preferensi tentang pekerjaan Betul Punya peluang Lanjut Oke Nah ada closing paragraph Closing paragraphnya I would be more than glad To be present If you wish to meet me in person For an efficient interview Saya akan siap Kalau saya di interview Dan bahkan dia bilang Then glad More than glad Dan sangat senang Kalau saya di interview Jadi di bagian closing ini Ada harapan besar Kita menyespresikan harapan besar kita Untuk ke level selanjutnya Biasanya kalau sudah mengumpulkan Application letternya Biasanya levelnya selanjutnya adalah interview That's why the applicant here Tells the employer Bahwa saya sangat bersedia Dan senang untuk di interview And also I can be reached by phone As well as email Jadi saya bisa di telepon Ataupun Via email Via email Nice Lanjut Ini bagian-bagian terakhir ini Closing nih Jadi closingnya ada apa tuh Yours sincerely Atau yours faithfully Apa kira-kira bedanya ya Kalau yours sincerely Itu biasanya yang menerima Dalam hal ini Apa aja namanya tadi Employernya Kita tahu namanya Kita tahu jabatannya Maka yang lebih bagus Menggunakan closingnya Yours sincerely Kalau tidak tahu Yours faithfully Your faithfully Kadang-kadang kan ada hanya Nama kantornya Tanpa mengetahui siapa Nama dari Pemimpinnya Personalianya Itu betul Lanjut ke Signature Seperti biasa Tanda tangan Dan nama terang Biasanya kita bahasakan Nama lengkap Dari si pelamar Atau Aplikannya Atau Ya si aplikannya itu Terus Enclosement Nah di closement ini Ini tambahan sih sebenarnya Tadi di structure-nya tidak ada Tapi kalau Suratnya ingin Lebih lengkap Maka di bagian Enclosement itu Isinya adalah Resume Identity card Dan recent photo Biasanya ada Ya siapa tahu Penampilannya bagus Ya Tantik Menarik Salah satu pertimbangan juga Betul sekali Itu Oke Anak-anak semua Itulah tadi Structure Dan language features Of Application letter Mudah-mudahan Sampai disini Semuanya Sudah mulai Tadi Mulai ada Kejelasan Sekarang sudah sangat Jelas sekali Jelas banget Kalau begitu kita lanjut Oke Nah ini ada vocabulary lagi Yang sering Dan sangat berhubungan Dengan Application letter Oke So Ada attached Or enclosed Attached Enclosed Melampirkan Oke Kata bendanya Attachment Yes Lampiran Lampiran Ya Resume Resume Daftar Riwayat Hidup Atau CV Oke It's Kind of Yes CV Driving License Ya Driving License Surat Isim Mengemudi Dalam bahasa Indonesia Karena biasanya Memang ada juga Perusahaan yang Mengisyaratkan Bahwa Si aplikan ini Harus punya SIM Harus punya Driving License Selanjutnya Education Semakin terdidik Mungkinnya Pekerjanya Semakin bagus Oke So provision Fasih Atau ahli Dalam skill tertentu It goes to skill Requirements Persyaratan Persyaratan Yang harus dipenuhi Yes Identity card KTP Fresh Graduate Baru saja Lulus Salary Gaji Gaji berapa Yang diinginkan Biasanya juga Ada nego-nego Biasanya Di bagian Interview Bahkan Ada trik-triknya Kita tidak harus Secara langsung Menyebutkan Angka Tapi kita harus Memiliki skill Untuk Menjual Bukan menjual Mem Memberitahukan Kemampuan kita Supaya salary Seimbang Dengan Kualifikasi Kita Dengan Kualifikasi Yang Anda Punya Kira-kira Gaji Seperti Apa Yang Anda Ingin Karena Kita Sebagai orang Indonesia Biasanya Saya sebut Angka Tidak Ini Ya Nanti Ketinggian Terus Tidak Bisa Diting Padahal Kita Terima Kemudian Biasanya Ini Di bagian Bagian Badinya Kita Menjelaskan Bahwa Kita Bagaimana 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 Orangnya Tangguh Orangnya Tangguh Dan Fakant Lowong Terima Terbaru Kemampuan Kemampuan Bahkan Kalau Lebih dari Satu Lebih Bagus Seperti Yang Kita Bahas He Or C Is Able To Speak Mandarin And English Dan Dia Jurusan Manajemen Mantap Banget Tentu And Last Apply Melamar Oke It's Time To Exercise Kita Ada Pertanyaan Dalam Bentuk Pilihan Ganda Ini Kita Mau Mengecek Ya Mem Apakah Ada Ya Paham Dengan Apa Yang Tadi Kita Jelaskan Ya Kalau Semestinya Paham Karena Tadi Sangat Jelas Penjelasannya Semestinya Paham Terlihat Disini SMA Negeri 20 Bone SMA Apa Ini SMA 12 Bone SMA Lutra Halo Ibu Yang Lagi Di Utara Menemani Siswanya SMA 1 Bone Hai SMA 1 SMA 5 Selayar Halo SMA 1 Selayar Juga Ada SMA 17 Buluk Kumbah Hai SMA 17 Apa Kabar Bapak Banyak Lagi Di Bawah Alhamdulillah Ada Ada Mereka Participants Yang Berhenti SMA Lagi Kita Kepertanyaannya Mudah-mudahan Ada yang Bisa Merespon Which What Is What Is Job Title Oke Berarti Untuk Bagian Job Title Apa Job Titlenya Job Yang Ini Yang Pengen Dilamar Ya Kalau Merujuk Ke Bagian Struktur Dari Application Letter Kita Yang Kita Bahas Tadi Ini Merujuk Kepada Apa Si Jabatan Dari Employernya Oke So Employer Ya Bagian Employer Bagian Personalianya Ya Bagian Personalianya Jadi Bagian Human Resources Ya Dalam Hal Ini Apa Jabatan Mr. William Chen Apa Jabatan Oke Yang Merupakan Salah Satu Orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Penerimaan Perekrutan Perekrutannya Perekrutan Pegawai Pegawai Apakah Konsultan Apakah Operation Management Apakah Human Resources Management Accounting Atau Personal Manager Kayaknya Ada Beberapa Yang Respon Ada Tiga Sekolah Yang Respon Disini Let Me Check Mungkin Bisa Dilihat Apa Jawaban Mereka SMA 1 Selayar Dari 12 Ipa 3 Menjawab E Personal Manager Kemudian Apakah Ada Lagi Baru SMA Selayar Ini Yang Menjawab Bagaimana Kira-kira Jawabannya Apakah Dilihat Dari mana Jawabannya Kalau Struktur Struktur Surat Maka Ini Bagian Dari Employer Address Berarti Personal Manager Oke Bisa Dimunculkan Oke Coba Oke Sepertinya Oke Sudah Bu Sepertinya Oh Very good Finally Oke Di bagian Job Title Ini It Goes To Apa Jabatan Dari Employer Apa Jabatan Dari Bahasa Ibu Tadi Bagus Sekali Ini Membuat Kita Langsung Paham Majikannya Majikannya Ini Jabatannya Apa So Jawabannya Adalah Personal Manager It Means I Betul Sekali SMA Selayar Good Job Well Done Oke Kita lanjut ya Bu Next Yes Tidak sabar lagi Untuk Ke soal Berikutnya So Nomor Two The following Praise Dear Mr. Gilholy From the Passage On the Right Functions Us All Jadi Yang tadi Ada Dear Dear Itu Dear Mr. Dear Mister Itu Ada yang Madam Juga Dear Madam Dear Mrs. Apa Namanya Itu Apa Itu Bagian Itu Bagian Di Struktur Iya Betul Sekali Struktur Surat Lamaran Itu Itu Apa Namanya Tadi Apakah Closing Atau Bagian Perutuk Body Atau Introduction Ya Kan Pembuka Juga Itu Could be Yes Maybe Atau Salutation Salam Pembuka Atau Pembukaan Atau Pembuka Signature Signature Kayaknya Tidak Tidak Tanda Tangan Kayaknya Signature Bukan Pilihan Yang sesuai Untuk Jawaban Soal Ini What do you think Ada disanakah Yang bisa Merespon Jawaban Untuk Soal Nomor 2 Surat Biasa Juga Harus Ada Dear Ini Dear Itu Berarti Bagian Awal Sapaan Sapaan Menyapa So Salutation Or Introduction Ada yang Menjawab Bisa Kita Lihat Disini Adakah Yang Menjawab Disana SMA Satu Selayar Lagi SMA Selayar Itu Yang Dibawa Oke Halo Semuanya Betul Betul Lagi Memperhatikan SMA 17 Bulu Kumba What do you think The answer For Nomor 2 Halo 12 IPS 1 Yang saya bisa Baca 12 IPS 1 Oke Halo Ini SMA Apa ya SMA 5 Selayar Oke SMA 5 Ayo Ketik dong Jawabannya Oke So Gunakan Chatbox Ayo Write down Your answer There And then Adakah Yang Bisa Menjawab SMA 17 Bulu Kumba What do you think Which one The correct answer For this Question Dear Mr. Signature Sudah dieliminasi Signature Itu bukan Pilihan Masa Tanda Tangan Di bagian Ini Ini Apa Namanya Nah Oke Oke Belum Ada Tadi Ada Dari Selayar Coba Mana Coba Mungkin Adik Operator Bisa Menunjukkan Oke Dari SMA 3 Selayar Oke Ada Jawabnya Salutation What do you think Is it correct Yeah Is it right Ya Jawabannya adalah Salutation Oke Thank you so much For SMA 3 Selayar Good job Kalau bahasa Indonesia Salam Pembuka Ya namanya Ya salam Pembuka Oke Next Kita pindah ke Soal berikutnya Number Three So The second paragraph From the passage On the right Function As Apakah Salutation lagi Jadi Pertanyaannya ini Paragraph ini Ini kan tadi Salutation Makanya Kayaknya ini Bukan jawabannya The second paragraph Jadi paragraf Kedua Apakah Introduction Signature Or closing Or body Ya Ayo kita tunggu ya Kita pasti punya waktu Untuk menunggu Respon dari SMA SMA Yang sedang Joining with us Right now Adakah Kira-kira A B C D Or E Nah Let me check Oke Kita lihat SMA 18 Luwutara Halo Ada Luwutara Menjawab D SMA Selayar Selayar lagi Menjawab D SMA 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 1 Selayar SMA 2 Boni Wow Banyak sekali yang bergabung Sama kita hari ini ya SMA Luwutara itu SMA 18 Ada 18 sekolah disana Banyak sekali ya Luwutara Oke Kalau berita SMA 1 ya Luwutara Yes Luwutara Luwutimur Yes Oke B Jawabannya katanya Is that right Is it correct Is it correct Oke Good The answer is Badi Inti surat Bagian-inti surat Pada bagian ini Nah tadi Berapa yang menjawab Semuanya benar loh Iya Kayaknya sih Perlu Soal yang lebih menantang Ih sepertinya Besok bikin soal lebih menantang deh Lalu kita cobain Apakah ini cukup menantang anakku semua Soal Let's Sorry Oke Number Three What do I need This one Yes What is the function of the text Menantang kira-kira ini Let's check out Apa fungsinya sih Surat lemaran kerja itu Hmm Kayaknya sih Tanpa banyak memberikan arahan Anak-anak di sana bisa menjawab Pasti bisa Coba Cek Lebih baik kita cek saja Apa jawabannya Kita lihat siapa yang paling cepat menjawab So ada yang pertama Coba kita lihat bagian Chatboxnya Oke Ada SMA 5 selayar D ya Apakah ini untuk Pertanyaan ini Masih yang tadi mungkin Oh masih Mungkin kita ke yang SMA 3 Sorry SMA 1 selayar B Saking yakinnya dia dua kali mengetiknya B, B, B B, B, B Oke Semua B, SMA 2 bonnet Kelas 11 18 lutra Bravo Atau B B Dan Of course Yeah Application letter Is intended to Apply a job Namanya surat lamaran kerja Pasti mau Untuk melamar pekerjaan Lamar pekerjaan Juga new friends Ini siapa tau mau berteman baik Dengan personalnya Kalau yang tadi ibu katakan tentang Surat cinta Kayaknya itu bisa Bahkan lebih dari Teman kayaknya Oke Kita tinggalkan Kayaknya kurang menantang sih Ini pertanyaannya Oke Mudah-mudahan ini cukup menantang Oke It is the last question For the English class Where is the frequency advertised Di mana ini Diiklankan Di loongan kerja ini diiklankan Di newspaper kah? Di magazine kah? Website? Twitter? Or news? Ya Ibu pernah tidak Dapat Iklan loongan pekerjaan di Berita Acara berita begitu Berita Berita Di televisi Broadcasting in TV? Gak jarang ya? Iya Kayaknya sih Tapi let me cek Kita lihat dulu Frase yang menunjukkan Atau paragraf yang menunjukkan I'm writing To apply For the programmer Position Advertise In Times Union Times Union Times Union Itu kira-kira apa ya? Mungkin ini cukup Menantang Karena Di sini Jawabannya Tersurat Tapi pertanyaannya Di mana? Ini jenisnya apa namanya? Jenis apa? Times Union itu Apakah surat kabar? Magazine? Website? Ataukah Coba deh Kita lihat jawaban mereka ya Ayo Coba Karena tadinya Kayaknya gampang ya Mereka benar-benar semua Coba yang ini deh Karena tersirat Jadi harus jeli-jeli nih Melihat nih Apa nih? Oke We are waiting for your answer Or is it magazine? Newspaper? Newspaper Saya ingin sekali Yang menjawab newspaper itu Saya ingin sekali Menanyakan Kenapa memilih itu Kenapa memilih newspaper? Bisa ketik sebenarnya Di chatbox loh You can write your reason Why you can type A You can directly type it You're the reason Why you choose it Ini SMA Selayar lagi Yang menjawab itu Kenapa memilih newspaper? Maybe because they think Times Union is the title Of the newspaper Just like Fajar Could be Pedoman rakyat Mungkin Yes Tapi sepertinya Let me check SMA 2 Bone Apakah memberikan jawaban? Oke A juga ya SMA 2 Bone Menjawab A Would you like to type The reason why Did you choose? Tadi Kenapa tadi memilih Newspaper Kira-kira Halo? Would you like to Get closer To mic? Coba Akan ke depan sayang You can get closer SMA 1 selayar Oke Di Di twitter I'm so happy Seeing you Anthos Your enthusiasm To answer the question Cuma Kami agak kurang jelas ya Apa yang di Alasannya Oke Because time is running out So Nanti bisa googling sih sebenarnya Times Union itu memang Adalah Nama sebuah surat kabar So Betul Jawabannya So The right answer is Newspaper Oke Gimana SMA 3 selayar SMA 3 selayar SMA 3 selayar Oke Gimana smart students Got it Jadi Mudah-mudahan Pembahasan kita hari ini Mengenai application letter Berterima baik Dan dipahami oleh Anak-anakku disana Smart students disana Amin Hope so It's time to Say bye-bye Oke Once again I am Wahyu Din And I'm Holdi See you In the next Class English Class In smart school Program And Salam smart school Genersi smart ya Begitu lagi ya Oke Ayo Genersi smart Berkarakter Cerdaski Bye-bye See you on the next Day Oke MНу Marah Sky thôi Half To the last Terima kasih telah menonton!